Intro Hey ketemu lagi dengan saya pada channel Ludi Animasi Dalam video kali ini saya akan melakukan sedikit pembentukan dengan kawat Dan langsung saya ganti port mini ramik agar lebih menarik Dan ini ada beberapa bahan yang baru datang dari kebun Ini sudah saya sortir atau sudah saya pilih Ini sisa yang kurang bagus, masih butuh proses Karena rimbun hanya tampak atas Jadi ini yang masih butuh diproses lagi untuk melakukan pembentukan Dan ini yang sudah saya pilih Yang bagus-bagusnya ini lumayan bisa dibentuk langsung siap dipajang Dari harga 50, 100, 150 dan 200 Yang pertama akan saya buat Untuk yang harga 150 Ini yaitu bahannya unik Bergaya miagari atau exposed fruit Jadi akar seperti ini Ini sangat menarik bagi saya Nanti saya akan mencari tampak depannya yang lebih enak Tapi terlihat tampak depan seperti ini Lebih menarik bagi saya Langsung saja saya akan mengganti port mini bahan keramik Sekaligus langsung saya pangkas untuk merapikan bentuk bonsai sancang ini Ini bahan yang saya pilih Jadi borongan itu kadang ada yang bagus Kadang ada yang tidak bagus Dan saya biasa beli borongan langsung dikirim ke rumah Jadi tidak bisa memilih langsung di kebun Dan memang sistem pembeliannya tidak bisa milih-milih Ini ditawarin borongan 20 bahan sancang untuk bonsai mini Setelah sampai saya baru bisa memilih bahan-bahan yang bagus Saya menjual harga murah Untuk mengutamakan cepat penjualannya Dan bisa dibeli oleh semua kalangan Dari anak sekolah sampai orang tua juga bisa membeli Karena harganya murah Dan katanas juga saya tidak proses dari awal Jadi saya tinggal beli bahan dari kebun yang tinggal dipangkas Atau kadang ada sedikit yang saya lakukan pembentukan dengan kawat Lalu saya ganti port Jadi harga jualnya memang ngerah Ini saya karena biasanya membuat bonsai hiasan rumah Jadi tidak butuh program yang bertahun-tahun Ini biasanya panen hanya sekitar paling cepat Tiga bulan sampai enam bulan Sudah panen di kebun Dan saya selalu ditawarin dari kebun-kebun Untuk bahan-bahan sancang Jadi harga jualnya memang murah Karena memang Pohon yang dibikin hanya sekedar dalam waktu hitungan bulan Langsung saja Ini mungkin ada sedikit yang harus saya potong Saya terlihat kurang menarik Sebelum saya membongkar Jadi ini saya rapikan dulu sedikit Biar terlihat lebih menarik Langsung saja saya akan membongkarnya Ini memang sudah panjang akarnya sampai keluar Ini hasil stake akar Jadi bisa dapat seperti ini akarnya Bergaya exposed root Dan saya akan membersihkan Akarnya Agar muat di dalam pot mini Tidak memotong akar Biar lebih aman Hanya diputar saja akar yang panjang Kemana arah yang enak Dan tidak terlalu dipaksakan Agar tidak patah Dan saya menggunakan pot Keramik Studio Keramik Avelia Ini model terbaru Dan di bagian bawah Saya berikan media terlebih dahulu Dan langsung saya masukkan Sebenarnya ini harus ditanam lagi Agar tidak stres pohon Saya sedikit menggunakan kawat Untuk mengikat akar Agar pohon tidak goyang Karena pohonnya agak terlalu tinggi Sekarang tinggal saya lakukan Pemangkasan pucuk Atau Daun Ini pucuk Agar Lebih rapi Dan pangkas daun-daun yang besar Jadi tidak perlu melakukan Pembentukan dengan kawat Pembentukannya hanya dengan pemangkasan saja Jadi dengan menggunakan seni pemangkasan Sesuai Dengan yang Kita inginkan Inilah hasilnya Ganti pot Dan sedikit pemangkasan Untuk melakukan Pembentukan Bonsai mini Bahan sancang Bergaya Niagari Atau Expose root Koleksi Channel Yudi Animasi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih